Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun untuk saksi Cukput Ranto lalu diarahkan langsung ke ruang sidang nomor 3 karena memang di ruang sidang 3 pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga digelar agenda lainnya. Ini adalah pemeriksaan terdakwa Cukput Ranto dan juga Baikuni Wibowo dengan saksi Afung yang digelar secara bersamaan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan yang digelar di ruang sidang utama pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga tadi memang saksi yang sudah memberikan keterangannya di ruang sidang ini adalah saksi mahkota Irfan Widianto dan tentunya ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh Irfan Widianto dalam ruang persidangan hari ini. Dan juga pemirsa di mana tadi memang Irfan Widianto ini masih menjelaskan mengenai kronologi di mana ia pada saat itu diberikan arahan untuk mengambil DVR CCTV di komplek Durantiga Polri. yakni pada tanggal 9 Juli 2022 atau merupakan satu hari setelah penembakan terhadap Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat terjadi. Di mana menurut keterangan dari Irfan Widianto memang pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ia menerima telpon dari atasannya yakni Ari Cahya atau yang biasa dipanggil Acai untuk menghadap Agus Nurpatria di sekitar tempat kejadian perkara menembakan dari Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat dan ia pun tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan di TKP pun ia mendapatkan arahan untuk mengambil DVR CCTV pemirsa yang mana memang DVR CCTV tersebut ini berada di pos polisi yang berada di komplek Durantiga Jakarta. Dan selain itu memang ada juga satu DVR CCTV yang juga berlokasi di rumah Ritwan Soplanit yang berlokasi di sebelah rumah dari Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara. Penembakan Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat. Artinya memang ada dua DVR CCTV yang saat itu memang diarahkan kepada Irfan Widianto untuk diambil. Dan pemirsa setelah itu pun ia langsung bergegas ke pos polisi atau maksud kami pos satpam begitu. Di mana pada saat itu ia didampingi oleh bawahannya yakni ada dua yakni adalah Tom Ser dan juga Munafri. Di mana pada saat itu ia dan juga Tom Ser dan Munafri ini mengambil ataupun ya mengambil dua DVR CCTV di pos satpam yang berada di komplek Durantiga Jakarta Selatan. Dan pada saat itu memang Irfan berada di dalam pos sementara untuk kedua bawahannya yakni adalah Tom Ser dan juga Munafri ini berada di bawah pos. Dan hal lain menarik yang disampaikan oleh Irfan dalam ruang sidang hari ini pemirsa adalah ketika Afung yakni teknisi CCTV udah sesudah mengambil DVR CCTV di pos. Memang yang melakukan pembayaran terhadap Afung ini bukanlah melalui rekeningnya namun melalui rekening temannya yang bernama Indra. Dan selain itu memang setelah dilakukan pengambilan DVR CCTV tersebut ia langsung memberikan DVR CCTV tersebut kepada sosok bernama Arianto. Yang mana Arianto ini merupakan staff dari Verdi Sambo dan setelah ia menyerahkan DVR CCTV tersebut ia pun langsung melapor kepada atasannya yakni adalah Cuk Putranto. Dan juga melapor kepada Acai namun memang ia menelpon Acai namun tidak diangkat pada saat itu. Selain itu pemirsa memang yang diketahui adalah Agus Nurpatria hanya mengetahui ada dua titik CCTV di komplek tersebut artinya ia tidak mengetahui ada titik CCTV lainnya. Dan selain itu memang ia mengaku bahwa ia menerima arahan untuk mengambil DVR CCTV tersebut karena menurutnya memang arahan tersebut merupakan arahan yang sah. Karena ia mengira bahwa DVR CCTV tersebut akan digunakan untuk proses pemeriksaan di mana ia mengetahui bahwa memang dalam waktu sehari sebelumnya ini terjadi penembakan terhadap Brigadino Frianca Yosua Wutabarat di rumah dari Verdi Sambo. Artinya pemirsa saat ini memang sidang ini sedang diskors dan nantinya saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan di dalam ruang sidang ini adalah saksi lainnya yakni adalah Cuk Putranto. Dimana memang saat ini Cuk Putranto juga masih menjalani pemeriksaan di ruang sidang nomor 3 dan ada dua terdakwa yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang sidang nomor 3 yakni adalah Baik Muni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Memang mendasarkan informasi yang kami terima pemirsa seharusnya ada dua saksi yang juga dihadirkan dalam ruang sidang nomor 3 yakni adalah Afung dan juga ART dari Verdi Sambo. Namun untuk ART dari Verdi Sambo yakni Kodir memang hari ini tidak hadir di ruang sidang sehingga untuk agenda pemeriksaan saksi berikutnya nantinya akan dilakukan pemanggilan paksa terhadap Kodir. Artinya untuk di ruang sidang nomor 3 ini hanyalah Afung yang memberikan kesaksian dan ada satu hal menarik yang dapat disorot pemirsa ini adalah keterangan berbeda yang disampaikan oleh Afung dan juga Irfan Widianto. Dimana Irfan Widianto ini mengaku sudah mengenal Afung dalam waktu yang cukup lama karena Afung ini merupakan langganan dari pihak kepolisian. Artinya jika pihak kepolisian ini masih membutuhkan teknisi CCTV ini selalu memanggil Afung namun Afung mengatakan bahwa ia baru mengenal Irfan Widianto pada tanggal 9 Juli 2022 tersebut. Dimana saat itu ia diberikan arahan untuk mengambil DVR CCTV. Nah pemirsa memang setelah ini agenda lainnya yang akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini adalah pemperiksaan saksi terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin. Artinya nanti setelah Cukput Ranto ini memberikan keterangannya sebagai saksi terhadap terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Ada satu agenda lagi yang akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan yakni adalah pemperiksaan saksi ahli pus lapor yang nantinya akan bersaksi terhadap Arif Rahman Arifin. Dan pemirsa memang sebelumnya pada pekan lalu sempat dikatakan bahwa Ferdi Sambo sebagai salah satu saksi mahkota juga akan dihadirkan pada pekan ini untuk bersaksi terhadap terdakwa Obstruction of Justice lainnya. Namun hingga kini kami masih belum mendapatkan konfirmasi kapan Ferdi Sambo ini akan memberikan keterangannya sebagai saksi mahkota. Karena hingga kini memang saksi mahkota yang hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini hanyalah Cukput Ranto dan juga Irvan Widianto. Kenana tentunya kami akan terus memantau situasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik terima kasih Yasmin Rahmadi. Kembali kita akan nanti pantau bagaimana jalannya sidang dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Yasmin. Usai jeda pemirsa Bering News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.